Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi stick yang delay ya Jadi sebelumnya saya cerita dulu, kemarin itu saya lagi bermain God of War gitu kan, saya main lagi gitu kan, challenge of Muspelheim gitu Saya nyobain, eh tiba-tiba kalau misalnya saya udah mukul gitu ya, misalnya harusnya R1, ini masih tetap diem gitu Jadi akhirnya kepukul dan challenge-nya gagal gitu ya, dan juga itu saya kesel banget gitu Atau mungkin kalau di Nifelheim gitu, lagi ada challenge-challenge kayak ada batu yang dinding yang nempel gitu Jadi tiba-tiba batu yang mukulin gitu, ya kalau misalnya input-nya salah, ya tiba-tiba mati gitu Jadi saya juga agak kesel juga, dan saya udah nyari-nyari di internet Nah yang salahnya itu ternyata bukan monitor yang setelah saya simpulkan gitu ya Jadi yang saya simpulkan adalah yang salahnya itu adalah stick-nya ya Kenapa Bang, kok bisa stick-nya? Karena saya itu curiganya itu kan stick ini kan dikoneksikan melalui bluetooth ya kan Nah di meja saya ini kebetulan laptop itu lagi nyalain bluetooth gitu ya, dua laptop langsung bluetooth Nah itu saya takutnya ini sinyalnya itu jadi terganggu dan alhasil jadi agak nge-lag gitu ya Dan jadi kesuaranya pun jadi aneh gitu Nah sebenarnya cara untuk mengatasinya gampang banget, kalian cukup mereset stick-nya ya Dan sebenarnya kalian kalau misalnya mau main pakai kabel, sebenarnya bisa aja gitu Jadi kalian harus pakai bluetooth, dan alhasil nanti nggak akan nge-lag lagi gitu ya Tapi itu kan kalau pakai kabel itu kan kalau kabelnya kurang panjang ya kagok juga gitu ya Dan sebenarnya cara untuk mengatasinya gampang banget, kalian cukup balikin stick-nya gitu kan Dan di sini kalian melihat bolong yang kecil ini adalah untuk mereset ya Jadi ini di sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri, kalau dibalikin jadi sebelah kanan Nah bolongnya ini kalian bisa masukin sesuatu dengan contohnya tusuk gigi atau mungkin jarum atau mungkin paperclip ya Tapi saya saranin kalian menggunakan tusuk gigi yang ujungnya itu rata ya Atau mungkin yang ujungnya itu datar, seperti ini contohnya gitu kan Contohnya seperti ini, ntar belum fokus Contohnya seperti ini, dan kalau misalnya dimasukin ke stick-nya Itu nanti bakal jadi mulus gitu Jadi kalau misalnya dimasukin paperclip atau jarum Ya saya takutnya nanti bakal jadi rusak juga sih ya Dan caranya cukup memasukkan seperti ini, cukup tahan 1-2 detik ya Nanti akan ada bunyi clicking gitu Nah contohnya kayak gitu nanti langsung mati ya kan Lampunya Dan setelah itu kalian tinggal simpan aja tusuk gigi atau jarumnya Nah langkah selanjutnya adalah menghubungkan stick-nya dengan PS4-nya menggunakan kabel USB Kalian bisa pakai kabel USB HP atau mungkin Kalau misalnya beli PS4, biasanya dikasih sih ya di stick-nya Dikasih kabel USB-nya Dan kalian cukup tinggal klik tombol ininya gitu ya Nanti kan ada charging gini kan Dan klik seperti itu, nanti akan jadi biru Dan nanti di PS-nya akan muncul Dan setelah itu kalian insya Allah input lag-nya udah nggak akan ada lagi gitu Jadi kalau misalnya controller-nya tiba-tiba nge-lag Atau mungkin game-nya tiba-tiba nge-lag gitu Dan ternyata itu bukan game-nya Saya awalnya nyangkanya karena saya pakai harddisk eksternal disini nih Aliasanya jadi nge-lag Dan ternyata itu memang stick-nya gitu ya Input-nya memang agak delay ya Karena sinyalnya mungkin terganggu Dan akal-akal disini saya mencoba untuk reset-nya gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorial-nya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Kedutu Kabel Kasiat Dan thanks for watching Bye-bye